Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jumpa lagi dalam serial video training simulasi energi. Kali ini kita akan membahas tentang construction dan material. Kita lihat bahwa sudah pasti simulasi itu sangat dipengaruhi oleh definisi material yang kita pakai. Karena itu kita mau melihat apa definisinya, construction itu apa, material itu apa, itu adalah terminologi energi plus. Dan nanti kita akan mendefinisikan dua kasus di sesi ini, case 3 dan case 4. Di case 3 kita akan mengganti semua dinding menjadi bata plesteran, dan mengganti atap dan lantai menjadi beton plesteran, 150 mm. Dan di case 4 nanti kita akan menambah insulation. Jadi di bawah atap itu kita tambah insulation sehingga menjadi R3. Jadi R3. Apa itu nanti artinya? Itu nanti kita akan lihat. Baik, kita mulai saja dengan melihat di single zone. Pertama kita lihat dulu ya, di kita buka hasil dari simulasi case 2. Hasil dari simulasi case 2. Yaitu file CSV tapi ada tambahan table ya, case 2 table CSV. Ini yang kita akan lihat. Dan ini saya hapus dulu tadi, saya sudah buka. Jadi kalau dari atas kita searching, kita searching kata envelope, kita akan mendapatkan bagian yang disebut envelope summary. Jadi di file ini, itu segala macam ringkasan, output ringkasan dari simulasi itu ditayangkan, ditampilkan. Salah satu yang ditampilkan itu adalah envelope summary. Ini sekedar untuk membahas kembali case 2 ya, sebelum kita maju ke case 3. Kita lihat. Di case 2, oh ya ini saya tambahkan komentarnya ya. Case 2 itu yang kita lakukan adalah mengubah geometri menjadi kotak 5x4x3 meter. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa di setiap permukaan dinding, construction yang dipakai adalah R13, wall, R13 wall. Dan kalau kita cari R13 wall itu apa, itu adalah di sini constructionnya R13 wall ada R13 layer. R13 layer itu ternyata adalah satu definisi material menggunakan material no mesh. Ini kita akan lihat nanti apa ya. Tapi, sorry ini R31, ini R13 layer. Ini kita lihat R13 layer, R13 itu apa, ini R13 wall ya. Di sini ada U-factor, di sini dilaporkan di envelope summary ya di sini. Ini dilaporkan constructionnya apa, ada R13 wall. Dan di sini dilaporkan ada U-factor with film, ada U-factor with no film. Ini artinya apa? Nah, ini akan kita bahas sedikit ya, sedikit merefresh pemahaman kita tentang konstruksi ya. Jadi, kalau ada konstruksi, lapisan konstruksi, katakanlah begini, ini potongan dinding ya. Ini potongan dinding, katakanlah di dalamnya ada seperti itu. Dan di lapisan luarnya ada seperti itu. Ya, ada material lain yang seperti itu ya. Jadi, ada tiga lapis material, katakanlah ini bata pelesteran, jadi ada pelesteran, ada bata, ada pelesteran lagi ya. Dan kalau dalam perhitungan, dalam perhitungan U-value, kita tahu bahwa di lapisan luarnya itu ada yang disebut sebagai air film. Air film, baik di lapisan luar maupun di lapisan dalam. Jadi, ada air film itu artinya lapisan udara ya, tahanan udara. Dan ini kesemuanya, sistem ini, bisa kita nyatakan sebagai, kalau ini bagian luar ya, bisa dinyatakan sebagai tahanan ya, secara seri. Ya, ini satu, dua, tiga, empat, lima. Di sini ada tahanan udara luar, di sini ada tahanan udara dalam. Ya, di tengah-tengahnya, di sini ada R1, katakanlah begitu. Di sini ada R2, dan di sini kalau dia materialnya sama, ini R1 lagi. Dan ini, ini adalah air total. Ya, sehingga kita bisa mendefinisikan bahwa U-value U-value, itu adalah seper-ro ditambah air tot ditambah ri. Ya, dan kita juga bisa mendefinisikan yang disebut dengan conductance, C, itu adalah seper-ro ditambah air tot. Jadi, yang namanya conductance, ini adalah U-value ya. Ini adalah conductance. Ini satuannya sama, U-value dengan conductance satuannya sama, bedanya adalah dia pakai film atau tidak. U-value by definition harus pakai air film. Ya, kalau conductance, itu adalah seper dari air tot. Ini diserialkan, dibalik seper, kita dapatkan conductance. Jadi, conductance itu adalah surface-to-surface conductance. Ya, jadi istilahnya surface-to-surface tanpa mengikutkan air film di kedua sisi. Ini semua sudah dibahas dalam video lain tentang OTTV. Jadi, silahkan cari video saya tentang perhitungan OTTV. Semua yang mengikuti training simulasi energi, itu diasumsikan sudah paham apa itu OTTV. Jadi, ini semua hanya mengulang saja. Nah, yang saya ingin kaitkan dengan hasil tadi, adalah bahwa ini kalau di dalam Energy Plus, itu disebutkan sebagai U with air film. Ini dalam laporan Energy Plus, itu disebutkan U without air film. Ya, jadi ini conductance. Jadi, kalau kita mau tahu air totalnya berapa, sebuah material air totalnya berapa, maka kita harus melihat U without air film, dan kemudian kita balik, seper. Nah, dengan ini, kita balik lagi ke spreadsheet ini. Ya, dari sini kita bisa lihat bahwa si R13 wall ini, dia memiliki U-factor no film, itu 0,436. Ya, 0,436. Konduktansnya adalah itu. Air totnya berapa? Air totnya adalah, ini kalau saya balik ya, itu sama dengan 1 dibagi itu, 0,436. Itu sekian. Ini adalah air total. Ya, dalam satuan SI. Ya, air total dalam satuan SI. Nah, kalau kita mau mengubahnya menjadi satuan IP, ini salah satu, salah satu, apa namanya, parameter yang kita harus hafalkan ya. Air dalam satuan, dalam satuan IP, inch pound, ya, itu sama dengan air dalam satuan SI, ya, dikali, 5,678. Ini angkanya, angka cantik. Jadi, harus dihafalkan. Ya, jadi, kalau angkanya, RIP itu, dia lebih besar. jadi, pasti dikali. Nah, ini kita lihat di sini. Air tot, dalam satuan, dalam satuan, IP ya. Dalam satuan IP, ini adalah, SI-nya, itu dikali, 5,678. Kita dapatkan 13. Karena itu, dalam namanya, itu disebutkan dindingnya, dinding R13. Dinding R13 itu artinya, dinding yang total tahanannya adalah 13, dalam satuan IP. Ya, mohon maaf, ini, apa, di, di, contoh soalnya, itu dari Amerika. Kalau dari Amerika, masih pakai satuan IP ya. Nah, jadi, kita tahu, dari mana, datangnya, angka, R13 itu. Ya, ini adalah dinding ya. Saya kasih tanda dinding di sini. Kalau atap, ya, atap, itu sama. Saya pakai, satu per, di sini ada atap ya, ada roof, 31. Di sini, no film-nya, yang ini ya. Jadi, RSI-nya itu, 5,46. Ya, kalau, kalau IP-nya, 31. Karena itu, disebutkan di sini, construction-nya, adalah roof 31. Karena, total tahanannya, itu 31. Jadi, cara, menspesifikasi, property material, apa, property thermalnya, dinding, itu adalah dengan, menggunakan total tahanan. Ya, total tahanan. Karena itu, salah satu tugas kita, di sesi kali ini, adalah, menspesifikasi tahanan, sampai, sampai menjadi, apa namanya, nilai tahanan tertentu. Oke, baik, kita mulai sekarang, dengan sesi kita kali ini, yaitu, dengan, case 3 ya. Case 3, adalah mengganti, seluruh, seluruh construction, menjadi, bata dinding ya, dindingnya menjadi, bata plesteran. Nah, ini kita, sebelum kita, meng-copy filenya, saya, mau, menjelaskan sedikit ya, tentang, construction, dan material. Kita sudah, pernah membahas, ini, di sesi sebelumnya ya, tentang, child parent relationship, dari zone, building service, construction, dan material. Sekarang, kita hanya akan, membahas ini saja, construction material ya, construction material, dan, saya akan, menggambarkannya, disini, mulai dari, construction ya, disini, saya gambarkan, construction, sebagai, sebuah, objek, sebagai sebuah, objek, dengan, nama ya, dengan nama, dan kemudian, di bawahnya, ada, definisi material, ya, satu, atau lebih, boleh lebih, ya, boleh lebih, gitu, kurang lebih, seperti itu, ya, nah, saya, gambarkan, disini, ada, name dulu, ada name, disini, ada material, satu, terus, dan seterusnya, ya, material, ke, berapa ya, X, gitu ya, boleh, nah, ini, kita, tadi, adalah, R13 wall, constructionnya, adalah, R13 wall, dan, materialnya, adalah, R13, layer, tentunya, berhenti, di R13 layer, karena, hanya satu layer, jadi, apa sebenarnya, construction, ini, tolong, dibedakan, antara, construction, dengan, material, dengan material, disini, kita, buatkan dulu deh, disini, ada material, 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 sama, material, juga ada, namanya, dan, kemudian, di bawahnya, ada, materialnya, disini, ada name, dan, disini, adalah, sifat thermal, oke, disini, adalah, R13 layer, oke, nah, pertama, definisi, ya, construction, apa, material, apa, ya, construction, di dalam, energy plus, itu, tidak lebih, dari, sekadar, lapisan, dari material, dia punya nama, dan, setelah itu, disebutkan, lapisannya, apa saja, ya, dan, ini, kita bisa lihat, ya, dalam, file, energy plus, ini, masih, case 2, ya, kita, lihat, di bawahnya, sini, ya, construction, R13 wall, itu, terdiri dari, R13 layer, itu, yang satu, lapis, ya, kebetulan, ini, construction-nya, semuanya, di file ini, adalah, satu, lapis, dan, kita nanti, akan buat, yang, tiga, lapis, oke, nah, dari, R13 layer, R13 wall, kita punya, lapisan material, yang pertama, dan, satu-satunya, adalah, R13 layer, dan, ini, kita definisikan, di sini, R13 layer, ya, definisinya, seperti apa, ya, nah, jadi, di sini, ada, 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 kaitan, ya, dari sini, masuk ke, sana, sebagai, child parent, ya, dari sini, ke sana, ya, itu, jadi, jelas kaitannya, antara construction, dengan material, jadi, construction, akan membanggil material, ya, nah, sekarang, pertanyaannya adalah, kalau kita ingin mengganti, kalau kita ingin mengganti, dari, R13, ya, R13 wall, kalau kita ingin mengganti lapisannya, menjadi, bata pelesteran, boleh apa enggak, ada dua, ada dua pilihannya, yang pertama, kita tetap, menggunakan construction, dan wall, eh, dan namanya, name, construction name-nya, tetap sama, hanya kita langsung mengubah ini, menjadi, lapisan material baru, jadi, materialnya, ya, ini dimulai dari, selalu, lapisan pertama, itu selalu yang paling luar, jadi, plasteran, plasteran, oh, seharusnya pakai yang merah ini, ini ada bata, sama, plasteran, ya, baru, kemudian, kita, mendefinisikan, material baru, ya, yang, namanya, baru, sifat thermalnya, sama, lagi, ada material lagi, 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 di sini ada material, ada name, ya, di sini, adalah, kita perlu dua yang baru, ya, di sini adalah plasteran, dan ini adalah bata, di bawahnya, ada, sifat thermal, sifat thermal, ini dari mana, ini dari mana, ini berhubungan kemana, ini di sini, ini ke sini, ini nanti ke situ, jadi, ada child parent relationship, ya, ini langsung kita, hilangkan nanti, R1 rayernya, nah, pertanyaannya, adalah, apakah kita perlu mengganti, R13 wall, namanya ya, nama constructionnya, gitu, kalau menurut saya, tidak perlu diganti, ya, sebaiknya, malah tidak perlu diganti, untuk bangunan, yang satu zone seperti ini, dindingnya ada empat, dindingnya ada empat, maka, kalau, karena nama construction ini, ada dalam objek dinding, ya, seperti kita lihat, dalam, dalam ini, building surface, itu memiliki, nama constructionnya apa, kalau nama construction di sini, ketika kita menggantinya, ya, ketika kita mengganti, proper, lapisannya itu, menjadi bata plesteran, kalau namanya kita ganti, maka, kita harus mengganti, empat dinding, ya, keempat dinding itu, yang memiliki R13 wall, itu harus kita ganti di sini, menjadi apalah, bata plesteran, ya, kalau empat, tidak apa-apa, tapi kalau ada seratus dinding, kan bingung, ya, jadi sebaiknya ini tidak diganti, jadi biarkan saja dia, ini R13 wall di sini, ya, tapi kita ganti, ininya jadi bata plesteran, ya, kurang lebih begitu, yang akan kita lakukan, dan ini adalah, yang menjadi, dasar buat kita, untuk mulai mengubah, file IDF-nya, kita mulai, ya, kita mulai mengubah, file IDF-nya, bukan case 02, tapi kita, balik lagi, ke, case 02, ini kita copy, sorry, ini kita copy, ctrl C, ctrl V, dan ini kita ganti menjadi, case 03, ya, dan kita, sorry, no, kita ganti dulu, case 03, dot IDF, ya, ini, kita buka, ini sudah siap disimulasikan ya, tapi jangan dulu, kita tutup dulu, eh, kita buka dulu, case 03, tetap sama, kita buat komentarnya dulu, case 03, dot IDF, 1, dimulai, dari, case 02, dot IDF, kemudian, baru 2, kita, menambah, pertama ya, menambah, material, plasteran, dan, batak, oke, kemudian, baru, yang kedua adalah, ketiga, mengganti, construction, R, 13, wall, kita ganti, jadi, kita tidak, mendelete, tidak menghapus, tapi, kita, mengganti, construction, R, 13, wall, itu yang kita akan lakukan, pertama adalah, menambah, ini, menambah, material, plasteran, batak, itu, kita dapatkan, dari mana, kita tentu saja, balik lagi ke, energy plus, 95, di situ ada, data set, yang, beberapa sesi yang lalu, saya sudah, membuka file ini, ya, jadi, kita buka lagi, S-ray, 2005, HOF, material, ini kita, buka, dan, di sini, kita mencari, pertama, batak ya, tapi bahasa Inggris, brick, nah, di situ ada, M01, 100 mm brick, nah, ini kita cari, kita cari, sebentar ya, itu, nah, ini dia materialnya, jadi, kita, kita perlu material yang seperti ini, ya, material, ini kita copy saja, dan kita, pergi ke, case 03, di sini kita cari, material itu ada di mana saja, nah, di sini material, kurang lebih di baris 250 ya, ini, kita paste di situ, nah, material, jadi, kita sudah punya, brick, ya, sekarang, kita tinggal mencari, plasteran, jadi, kalau kita mencari, plaster ya, plaster, nah, kita dapatkan ada, gypsum, atau plasterboard, tapi saya tidak mau yang ini, tidak mau yang, gypsum, atau plasterboard, saya mau yang, semen, nah, ini, semen, sand aggregate, ya, semen, plaster, sand aggregate, 10 mm, jadi, 1 cm, ya, good, ini yang saya copy, kemudian, kita pindahkan di bawah, kita paste di situ, ya, nah, ini juga, satu, penjelasan sedikit ya, apa bedanya, material, no mesh, dengan, material saja, jadi, ini ada dua, ya, kita lihat di sini, objeknya adalah material, dan ada material, no mesh, gitu, nah, material yang, material yang, apa namanya, sifatnya, no mesh, itu, dia tidak mempunyai masa termal, apa itu masa termal, apa pengaruhnya, masa termal itu adalah, ada macam-macam, formulasinya ya, tapi, intinya adalah, masa termal, itu, kalau dalam, analogi listrik, dia, ibaratnya kapasitor, jadi, sesuatu yang bisa menampung panas, itu masa termal, jadi, kalau ada dinding, dan dikenai panas dari luar, dari sisi luar ya, ini saya, gambarkan saja dulu, contohnya, jadi, perbedaan antara, material, dengan material, no mesh, panas, jadi, kalau ada dinding, ya, ada dinding, dan itu, katakanlah, diterpa panas, dari luar, di sini ada panas, sekian watt, datang, di sini, nah, kalau dia memiliki masa termal, ya, maka, ini pada saat, T sama dengan 0 ya, ya, maka, kalau dia memiliki masa termal, maka dia akan menyimpan panas ini dulu, ya, disimpan di dalam materialnya, sehingga, nanti akan terjadi, kenaikan suhu, jadi, kalau ini, ada suhu ya, ada suhu, maka, dia akan menyimpan dulu, ini, ini suhu, dan ini adalah waktu, ya, maka dia akan menyimpan dulu, sampai pada suatu saat, baru dia, akan, naik, ini, with, thermal mass, sementara, kalau dia tidak punya thermal mass, maka, dia akan langsung naik, ini, adalah, no mass, yang ini, dan ini, kita kenal, ya, delta T ini, delta waktu, ya, ini yang disebut sebagai, thermal, lag, jadi, ada, waktu tunda, ya, waktu tunda, sama seperti, kalau kita punya bangunan yang beton semua, masif, seperti bangunan Belanda, di terpah sinar matahari, sore hari, siang hari, dari jam 12, sampai jam 4, jam 5 sore, bagian dalamnya dingin terus, sejuk, sejuk terus, kenapa, karena dia menyimpan panas terus, dan kalau sudah penuh, dia baru keluar, dan ketika dia sudah penuh, mungkin waktu malam hari, udara di luar sudah cukup sejuk, untuk membuatnya, tetap dingin, ya, ini namanya thermal lag, nah, itu, kenapa pakai thermal mass, nah, kenapa orang, idealnya memang semuanya harus, didefinisikan dengan pakai thermal mass, tapi kenapa, kita memilih, kadang-kadang, kita tidak, memakai definisi yang pakai material, kita lihat di sini, kalau kita mau pakai definisi yang material, itu kita harus, memasukkan, tiga, ya, jadi tiga, tiga sifat thermal, yaitu conductivity, density, dan specific heat, jadi kita harus punya, tiga hal ini, ya, nilai K, conductivity, dan density, row, dan, specific heat, C, kita harus punya data ini, dan tidak setiap material, kita punya datanya, sementara, kalau kita beralih ke yang no mass, kita hanya perlu satu, satu saja, jadi, cuma perlu thermal resistance saja, ya, nilai R-nya kita masukkan di situ, selesai, tidak apa-apa, jadi, kita sekarang, mendefinisikannya, sebagai, brick, semen plaster, sand aggregate, dan, itu semua, jadi, sudah cukup dua, ya, karena kita cuma perlu dua, ya, ini seperti kita lihat di sini, bahwa untuk plasteran, bata plasteran, kita cuma perlu dua, di sini, jadi plasteran, itu, dua-duanya, bisa didapatkan dari, yang sama ini, plasteran, bata, dan plasteran, oke, baik, itu adalah, bagaimana kita mendefinisikan, ini, mendefinisikan materialnya, sekarang material, kan harus dipanggil, ke construction, jadi, materialnya sudah selesai, tapi kan materialnya harus dipanggil, dalam construction, di sini, ya, nah, itu yang akan kita lakukan sekarang, bagaimana caranya, ini, kalau ini, kita nggak mau pakai lagi, ini yang lama, ya, ini yang lama, ini saya, matikan dulu, saya comment out, supaya tidak diproses, ya, dan ini kita copy, saya copy di atas sini, seharusnya di copy, sebelum di komentari, ya, sorry, ini, ya, jadi, namanya, saya mau tetap pakai R13 wall, ya, namanya, saya mau pakai tetap R13 wall, yang saya mau ganti adalah, lapisannya, jadi lapisannya, kita mulai dari yang paling luar, outside layer-nya adalah, cluster-an, ya, ini namanya semua, di, copy, ya, perhatikan ya, kalau nama, itu boleh pakai titik 2, boleh tanda minus, ya, boleh pakai spasi juga, ya, ini dengan hati-hati, kita copy sampai tanda koma, ya, komanya masuk juga, kita masukkan di sini, ya, langsung kita copykan 2, karena kita perlu 2, ya, dan kemudian, kita masukkan juga, brick, ya, brick, bata, kita masukkan di tengah-tengahnya, ya, jadi kita sudah punya construction, namanya tetap sama, R13 wall, isinya, lapisannya, yang paling luar adalah, plasteran, tengahnya adalah bata, dalamnya, plasteran lagi, ya, jangan lupa, ini selalu diwanti-wanti, di akhir, setiap objek, jangan pakai koma, melainkan titik koma, sudah, ini kita sudah punya, construction baru, ya, sekali lagi, kenapa kita tidak mengganti, kenapa kita tidak mengganti, nama construction-nya, adalah karena, construction ini, sudah dipanggil oleh, semua surface, semua surface punya, R13 wall, kalau kita mengganti nama ini, maka kita harus juga mengganti nama di situ, ini terlalu banyak, memakan waktu, kalau cuma 4 dinding seperti ini, tidak apa-apa, tapi kalau banyak, lebih baik kita tidak melakukannya, tidak perlu diganti, dan ini sudah oke, sudah cukup, kita tinggal melakukan, simulasi, dan itu, kita bisa langsung simulasikan, semoga tidak ada error, simulasi, simulasi, nah, tidak ada error, bisa langsung running, ya, zero surface error, sudah oke, ya, dan kita cek, kita cek, ini, ini masih yang lama ya, ini case 02, case 2 table ya, kita lihat, untuk single zone, case 3 table-nya, kita buka, sini kita lebarkan sedikit, kemudian kita cari, envelope, kita cari envelope, envelope summary, envelope summary, ini sini kita lihat, bahwa dinding timur, nah, U-factor-nya naik, U-factor-nya naik, ya, kenapa? karena, ya, berbeda dengan, tadi ya, berbeda dengan tadi, sudah pasti, U-factor-nya naik, karena, dinding kita itu, tidak punya, insulation, hanya bata pelesteran saja, dan itu, lebih, sifatnya lebih konduktif, ya, lebih konduktif, baik, kenapa ini, R13 dipakai dalam default value, di contohnya itu, karena R13 itu, kalau saya tidak salah, adalah salah satu, persyaratan energi bangunan, dia, harus dilapisi dengan, tahanan termal, sebanyak R13, di Indonesia, enggak ada, tahanan minimal, R berapa, gitu, tidak ada, gitu ya, sehingga, kita pakai bata pelesteran saja, dan ini, lihat, U-factor-nya, amat sangat tinggi, ya, U-factor tanpa, tanpa, apa namanya tadi, tanpa, jadi kalau kita, hitung R-tot-nya berapa ya, R-tot, itu, dalam SI, ya, dalam SI, itu adalah, ini dinding ya, itu adalah 1 per, itu, 7, itu adalah, 0,14, haha, bandingkan dengan yang tadi ya, bandingkan dengan yang tadi, itu adalah R2, untuk dinding, R2, jadi, besar sekali, perbedaannya, jadi, R-nya turun, jadi, dia lebih konduktif, lebih mudah menghantarkan panas, ini kalau kita cari R-tot IP-nya, berapa? itu adalah, ini dikali, 5,678, 0,7 cuman, dari 13 turun dari 0,7, jauh banget, ya, jauh sekali, oke, itu yang kita sudah lakukan di, case 3 ya, case 3, tapi ternyata belum selesai, kenapa? karena, roof-nya, kita belum ganti, ya, roof-nya kita belum ganti, tadi, di, soalnya, kita diminta ganti atap menjadi beton, 150 mm, ya, ini kita tutup lagi, case 3-nya, tutup, sehingga kita balik lagi ke, case 3, ya, ini kita mencari, construction, concrete, nah, ini concrete, ya, 150 mm, ya, 150 mm, kita pakai ini aja lah, ya, kita pakai ini aja, untuk floor dan roof ya, floor dan roof, jadi floor, namanya tetap sama, ya, nama kita tidak ganti, yang kita ganti adalah, yang kita ganti adalah materialnya saja, ya, kita mulai dengan floor dulu ya, floor-nya, ini construction dulu, saya copy, ini yang di atas saya matikan, yang di atas saya matikan, dan di, yang di floor ini saya, saya buatkan material baru, namanya beton, 150 mm, ya, mudah, sama dengan construction roof-nya, ya, roof-nya, saya copy, dan tidak saya ganti, namanya, ini saya, matikan, supaya tidak diproses, ini beton, 150 mm, saya, buatkan di situ, ya, dengan mudah, saya membuat construction floor, membuat construction roof, sama, karena dari soalnya juga sama, beton, 150 mm, dan ini, kita tinggal membuat, material, yang bernama, beton 150 mm, dan karena di sini, dia sudah mengandung, material beton, di sini ada, eh, concrete ya, jadi saya pakai itu saja, ya, hanya ini saya copy, ya, ini saya copy, supaya kita punya sesuatu yang baru, yang namanya adalah, eh, sorry, beton, pada tadi, ini, yang namanya adalah itu, beton, 150 mm, materialnya, eh apa, thermal propertiesnya, persis sama, yang saya perlu ubah, adalah, ketebalannya, thickness, menjadi 150 mm, atau, 15 cm ya, 15 cm, yaitu 0,15 di sini, 0,15, ya, sudah, kita punya, eh, sudah mengganti, si, eh, atap, dan, lantainya, menjadi beton, 150 mm, kita shift, dan kita run lagi, semoga tidak ada, fatal error, ya, bisa running, zero severe error, betul, zero severe error di sini, ya, dan, sekarang kita kembali lihat lagi, eh, di, folder-nya, kita buka, eh, table csv-nya, ini saya, eh, lebarkan sedikit, ya, kita cari, envelope, dan di sini kita lihat bahwa, wah, roof-nya, yang no film-nya, waduh, sangat-sangat konduktif, u value-nya naik, berarti ini R value-nya turun sekali, ya, R value-nya turun sekali, dan, eh, ini masalah, ya kan, masalah, ini kita buatkan di sini, R thought, S, 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 dan ini R thought, IP, ya, kita, supaya ada perbandingannya, ini untuk dinding, kita, eh, sudah lakukan tadi, ini, sorry, eh, bukan itu, satu per, ini, ya, ini untuk dinding, dan untuk IP-nya adalah, itu dikali, eh, 5,678, ya, ini adalah untuk dinding, dinding, dan untuk atap, itu, satu, di, satu dibagi, ya, kecil sekali, ini atap, sorry, atap, ya, dan, IP-nya pun, hanya 0,49, jadi kecil, ya, dibandingkan dengan R31, ya, dinding atap, sehingga, kita bisa, pastikan, thermal properties-nya, pasti, memburuk, ya, pasti, pasti, memburuk, ya, itu, yang, case 3, ya, dan kita, beralih lagi, untuk case 4, ya, case 4, itu kita, menambahkan insulasi, di bidang atap, sehingga, menjadi R3, ini, ini, perlu perhitungan, dengan menggunakan spreadsheet, ya, kita lihat, bagaimana cara menghitungnya, baik, pertama, bidang atapnya, harus ditambah dengan insulation, ya, tentunya, kalau ditambah insulation, berarti, di lapisan bawahnya, juga harus ditambahkan, gypsum board, karena kan, insulationnya, tidak mungkin, menggantung, begitu saja, jadi, tapi harus, diletakkan, di atas gypsum board, jadi, kita menambah dua lapisan, 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 lapisan insulation, dengan, lapisan, gypsum board, gitu, hanya permasalahannya, adalah, insulationnya, itu, seberapa tebal, sehingga, nilai tahanannya, menjadi, R3, nah, itu yang kita akan hitung, ya, baik, caranya bagaimana, begini, pertama, kita cari dulu, insulationnya, dan, gypsum boardnya, ya, jadi, kita balik lagi ke, case 3, case 3 nya, sudah selesai ternyata, ya, case 3 selesai, ini kita tutup dulu, dan, kita balik lagi ke sini, dan, kita buat, case 4 ya, case 3 nya, kita copy, kita ubah, jadi, case 4, oke, dan, di case 4, lagi-lagi, kita buatkan, komentar dulu ya, supaya, kita tidak, kehilangan, tracking, ini, case 04.idf, itu, yang pertama, dimulai, dari, case 03.idf, jadi, kita tahu, dan, perubahannya adalah, dua, menambah, lapisan, insulation, hingga, R3, ya, R3 tentunya, dalam satuan SI, tidak perlu ditambahkan, oke, apa yang kita lakukan, cari insulation nya dulu, ya, materialnya, ada insulation atau tidak, di dalam file ini, kita lihat, tidak ada insulation ya, no mesh semua, apa, kita cari di sini, ya, kita cari, insulation, ada, ya, ini, 50 mm, insulation board, kita cari, ini, construction, nah, ini materialnya, materialnya ini, kita copy, kita copy ke, case 04, material mana, ini material, di baris 278 ini, nah, ini kita taruh di situ, material, dan kemudian, kita mencari juga, gypsum ya, gypsum board, nah, ini, gypsum board, yang tipis saja ya, ini 1 cm, bolehlah, gypsum atau cluster board, ini, kita, ya, kita masukkan di situ, nah, dari sini kita bisa melihat, bahwa, lapisannya nanti terdiri dari, lapisan atap ya, saya, coba, buatkan dulu, di, sini ya, kita coba, lihat ya, di sini ya, lapisan, kan ada lapisan, atap ya, di sini ada, ada beton, ada beton, dan kemudian, di bawahnya ada, insulation, dan ini adalah, lapisan, gypsum, ya, jadi, ada, beton di sini ya, ada lapisan beton, ada, ada lapisan, insulation di sini, yang merah, jadi, ada lapisan insulation ya, dan ini, yang terakhir adalah, gypsum, nah, masing-masing, tentunya, kita akan menghitung, R-tot-nya ya, kita akan menghitung R-tot-nya, R1, R2, R3, dan masing-masing, kita, hitung, nilai R-nya, itu adalah, ketebalan, dibagi dengan, nilai K, ya, D itu adalah, ketebalan, dan, K itu adalah, konduktivitas, ya, konduktivitas, jadi, untuk setiap beton, ya, kita, untuk setiap lapisan material, kita, kita hitung nilai R-nya ya, jadi, nilai D dan nilai K-nya kita, kita tuliskan, dan kemudian nanti kita hitung, untuk ketiga ini, berapa nilai R-tot-nya, sorry, bukan, R-tot-nya itu harus sama dengan 3, ya, dan yang harus kita hitung adalah, berapa, ketebalan dari, D, dari, insulation, itu sama dengan berapa, itu, formulasi masalah yang, kita akan kerjakan untuk, case 04, ya, itu yang akan kita lakukan, dan kita sekarang, kembali lagi ke, file IDF-nya, kita sudah punya, insulation board, kita sudah punya Jipsum board, yang kita akan hitung sekarang adalah, kita coba, buka spreadsheet, kita, dari file baru aja deh, dari file baru, disini, ini, kita, kembali ke, disini, ya, dari, dari material ini, ya, kita, 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 tuliskan dulu ya, beton, beton, kemudian ada, insulation, kemudian ada, Jipsum ya, Jipsum, kita, akan menuliskan, ketebalannya berapa, dan nilai K-nya berapa, ya, kemudian beton, beton, nah, ini beton, nilai K-nya, conductivity adalah, sorry, ketebalannya adalah, 0,15, ya, conductivity-nya adalah, ini, saya copy saja, saya paste disini, untuk insulation, ketebalannya adalah ini, ya, sebagai, sebagai langkah awal, ya, ini, adalah, conductivity-nya, insulation, dengan Jipsum, ya, Jipsum, itu, ketebalannya adalah, 0,095, dan ini, conductivity-nya adalah, 0,15, ya, nah, disini kita hitung, R, adalah, D per K, D dibagi K, ya, bagi K, ini, adalah, itu, ya, dan, ini adalah, jumlah dari, kesemuanya itu, dan ini adalah, tot, nah, R, tot, itu harus sama dengan, 3, ya, karena dari soal, kita lihat lagi, disini, ya, dari soal, R-nya harus menjadi R3, nih, ya, jadi R3, jadi, kita, apa yang harus kita lakukan adalah, mengubah ketebalan dari insulation, ya, ini, insulation-nya adalah, 0,05, jadi, 50 mm, 5 cm, ya, 5 cm, itu, masih, ketebalannya adalah, eh, apa, R-tot-nya 1,79, jadi masih kecil, ya, untuk mencapai R3, maka insulation-nya kita, perbesar, kita perbesar, berapa besarnya, nggak tahu, kita coba-coba aja, ya, kita coba-coba, kita lihat disini, misalnya, 0,1, 10 cm, oh, sudah terlalu lebih, berarti, katakanlah, 0,75, 0,75, eh, sorry, itu gypsum boat, disini, 0, 0,75, ya, 7,5 cm, yaitu 2,6, ya, berarti, katakanlah, 0, kalau 8 cm, 2,76, kalau, kalau 9 cm, sudah kelewatan, ya, 9 cm, sudah, terlalu lebih, jadi, kita coba, 8,5, 0,93, 0,86, berarti, ya, 87, nah, 0,87, kira-kira, ya, 8,7 cm, jadi, 87 mm, ya, itu, tepatnya, berapa, apa, ketebalan, ketebalan, insulation, sehingga, memberikan, air tot, yang, R3, jadi, saya copy, disitu, dan, saya masukkan ke, ketebalannya, insulation, thicknessnya, insulation, disini, saya masukkan, 0,087, ya, disini, 0,087, ini sudah siap untuk disimulasikan, ya, siap untuk disimulasikan, dan, untuk, case 4, ya, ini, ini masih case 3, ya, saya exit dulu, jadi, kita cari, case 4, kita simulasikan, semoga tidak ada, fatal error, oh, sorry, ini belum, diubah, nah, roofnya, masih beton saja, masih beton, sehingga, ini kita perlu tambahkan, disini, ya, masih beton, jadi, kita tambahkan, di bawahnya adalah, insulation, nah, insulation, nah, ini, saya ganti deh namanya, insulation, insulation saja, ya, biar tidak panjang-panjang, ini, kemudian, koma, di bawahnya adalah, gypsum, gypsum board, ya, saya ganti gitu saja, tidak usah pakai, macam-macam lah, gypsum board, nah, gypsum board, semoga tidak ada, fatal error, ya, dah, itu, saya simulasikan sekarang, nah, ada error, kita lihat, mumpung ada error ya, kita bisa belajar, ada severe error, kita lihat errornya apa, di sini, di sini, di sini, did not find matching material for roof 31, ya, roof 31 ada beton 150 mm, missing material, apa ini, kita lihat, roof 31, ya, kita lihat di sini masalahnya sangat sederhana, apa itu, komanya hilang, komanya hilang, jadi kita save lagi, ini errornya kita tutup, nah, jalan sekarang, ya, jadi semoga tidak ada, fatal error, ya, zero severe error, kita sudah selesai, mendapatkan, mendapatkan, apa namanya, berbagai, berbagai, perubahan material, ini kita lihat lagi, tadi mana, perubahan material yang kita dapatkan, yaitu, kita sudah mengganti, construction, ya, mengganti construction, dan mengganti material, menjadi, menspesifikasi, dinding bata, plesteran, jadi, plesteran, bata, plesteran, dan kita juga sudah belajar, bagaimana, menspesifikasi, thermal, apa bedanya, antara material, dan material, no mesh, thermal propertiesnya, sudah kita, buatkan, dan juga, kita juga sudah, berlatih, belajar, bagaimana caranya, menspesifikasi, thermal, sampai mendapatkan, nilai R tertentu, ini sesi yang cukup panjang, tapi saya pikir, akan sangat bermanfaat, karena kita banyak, berbicara tentang, dasar-dasar, heat transfernya, itu saja, untuk sesi kali ini, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Terima kasih, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya,